Intro Oke, ketemu lagi dengan saya Posanto Bing Di acara Ngobras Foto Ngobrol Santai Sama Posanto Bing Dan kali ini Agak lucu nih Kali ini saya kedatangan tamu Bukan tamu sih, lebih tepatnya dia tiap hari ada disini Ya karena ini sudah saya anggap Ya bener-bener bagian dari Pada keluarga saya sendiri ya Saya sangat mengikuti sekali Prosesnya dia ini nih Oke kita panggil aja ya Oke, Alwiansyah Halo Gimana wing kabarnya nak? Baik om Kayak kita basah-basih banget ya Kabar baik om Tiap hari ketemu Iya, tiap hari ketemu Oke, Alwi ceritain dong Sekarang ini Alwi sibuknya apa aja? Alwi sibuknya sekarang itu latihan Latihan Lagi latihan Terus? Terus bikin konten tiktok Bikin konten tiktok? Iya Apa lagi nak? Sama kegiatan ini lah Latihan suara Latihan suara sambil nyanyi-nyanyi gitu Dan sekolah Dan sekolah Sama sekolah ya sekolah Udah pas di sekolah Sama apa? Biasa jam tujuh itu Alwi live di tiktok Oh iya jam tujuh malam ya Tetep di Dampingi orang tua ya Iya Karena Alwi umurnya belum cukup Kalau live sendirian Om posan pertama kenal itu kan Masih kecil banget ya Masih umur 11 tahun Masih umur 11 tahun Dan sekarang Alwi sudah Menjelang 15 tahun 15 tahun Itu luar biasa loh Jadi om bener-bener mengikuti Proses Alwi dari awal Sampai Alwi seperti sekarang Buat om itu Kayak Apa ya Nikmatin banget prosesnya Ya buat Alwi om berharap Semoga Alwi makin sukses Amin Jangan pernah males Jangan pernah Berhenti belajar Harus latihan terus Gak boleh menjadi orang yang Ke Apa? Sombong Yes Bagus Dan harus selalu Berdoa 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 Sholat gak boleh tinggal Wajib Ya Yang om mau tanya itu Tentang kemarin Alwi ikut Di Kontes ya Di kontes ya Dangdut Akademi 6 Ya DA6 DA6 Indosiar Persiapan Alwi itu gimana? Persiapan Alwi Ini Alwi cerita Iya dong Cerita dong Apa adanya Ini perjalanan Alwi itu Pertama Kumpulin Apa Baju dulu Persiapan Terus Beli sabun Buat persiapan disana Terus Sampai Ada diskusi Apa Zoom Ya Audisinya Zoom kan Audisinya Zoom Dan kedua itu audisinya Udah kesana Terus Alwi nyanyi ada tiga lagu Tiga lagu Terus Terus Pas Alwi lolos Udah ada dia serama Udah ada dia serama Banyak kenal temen nih Udah kenal Udah kenal semua ya Ada 50 orang kayaknya tuh 50 lebih Pesertanya Iya Kenal semua gak? Udah kenal semua Siapa-siapa aja sih temen Alwi di DA6 itu Temen skamer tuh ada Bang Zayat Bang Dendy Sama Bang Yuda Sama apa Bang Roat Bang Roat Sama Alwi Sama Alwi Terus kalo Temen-temen yang lainnya? Temen yang lainnya Ada Novi Yang Langsung lolos itu Bagus banget suaranya Bagus suaranya Oke terus Sama Bang Agung Banyak loh pokoknya Banyak pokoknya ya Deg-degan gak Alwi Waktu ketemu dengan mereka Wah ini bagus-bagus nih Gimana kira-kira aku nih Iya sih Ada gak rasa gitunya? Ada Terus Gimana nih Dalam hati Sampai Alwi pikir Sampai masih tengah malam Masih Alwi pikir itu Alwi ini gak ya Masih deg-degan Soalnya Bagus-bagus semua suaranya Terus Terus Ada apa Pemilihan lagu Pemilihan lagu Terus Minimal Tiga atau berapa lagu Terus Dan Alwi Dapat lagu apa aja tuh? Alwi dapat Let's Have One Together Dawai Asmara Sama Gelan Apa? Pembaharuan Soalnya Apa om sih Karena om kan Apa ya om bilang sih Alwi itu Om kan tau persis Alwi Seperti apa Ikutin latihan Alwi Ikutin semuanya lah ya Menurut om posan tuh Alwi tuh Salah lagu loh Salah lagu Gak sih Iya Jadi Jujur aja Waktu Alwi kalah tuh Baru penampilan pertama Udah kalah Om posan Tapi bukan kecewa sama Alwi sih Om posan kecewa sama diri sendiri gitu Kenapa waktu pemilihan lagu Aku gak bisa ikut ya Karena kan ya memang bukan Bukan ranah om posan kan Jadi ketika Alwi bilang Lagunya ini 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 Aduh kok itu ya gitu Pengen berusaha untuk Kalau bisa lagunya jangan yang itu tuh Karena Alwi tuh Menurut om Alwi tuh gak menguasai lagu-lagu itu Lagu-lagu yang sudah dipilih tuh Kayak Let's Have One Together Apa Alwi hafal Tapi secara rasa tuh Alwi Gak dapet sih menurut om posan Kan om posan lihat Perkembangan latihan Alwi Di studio tiap hari kan Gak Mau bingung juga itu Mau pilih lagu mana Soalnya udah dipilih semua Sudah dipilih Jadi ah terpaksa lagu ini aja Iya Karena om posan Lihat penampilan perdana kamu tuh Aduh Kamu tuh kayak Apalagi om lihat Apa Maesho Imah kan Karena secara teknikal Secara apa itu Ya juri-juri lain bagus Tapi Maesho Imah itu buat aku Dia spesial memang Karena om posan Menurut om posan Maesho Imah itu Di atas rata-rata gitu Aduh Maesho Imah itu udah Kayaknya dia kecewa deh Penampilan Alwi gitu Om posan tuh Kita nonton kan Di dalam rumah tuh Satu rumah tuh nonton Gimana nih gitu Itu om posan baru pulang dari Bandung Kalau gak salah Dari Kayaknya gagal nih gitu Om posan aja berasa kok Alwi juga berasa Iya kan Alwi berasa kan Alwi berasa gak Pas di lagu apa Itu pas Let's have one together Terus Berasa yang udah pas sih kayaknya nih Iya Kenapa? Apa rasa-rasanya? Mungkin karena Alwi susah denger suara Alwi sendiri Oh kontrol vokalnya Iya kontrol vokalnya Nah terus? Terus disitu Alwi gak tau kalau Ada yang pals Ada yang Napasnya gak Pas gitu Terus di protes lah Sama Maesho Imah Iya kalau om posan sih ngeliatnya memang Memang Alwi gak siap Dengan lagu itu Dan memang Karaktermu juga gak kesitu Kamu tuh kalau dangdut itu Sekalian klasik gitu Sekalian dangdutnya itu dangdut-dangdut klasik Itu baru Bagus Atau nge-pop sekalian Karena om posan pengen banget Ada satu tantangan untuk alwi Makanya om posan daftarkan alwi ke Indosiar tuh untuk ikutan Sebenernya om posan juga tos-tosan juga sih Kayaknya ah coba ah Biar alwi punya Apa Punya pengalaman baru gitu kan Yaudah om posan daftarin Tapi kan om posan udah bilang dari awal Alwi Nanti kalau menang atau gak Gak ada masalah Kita lanjut terus berkarya Iya kan Iya Ya itu Alwi dapet pelajaran penting tuh di hari itu Artinya Betapa pentingnya pemilihan Lagu Lagu Alwi kan besar tuh namanya karena viral soalnya Tetapi om tetep perjuangin alwi biar Alwi tetep bisa bertahan di industri hiburan Nah itu tuh Gak boleh meremehkan lagu Itu lagu tuh ujung tombak Lagu ini pas gak buat saya ya Lagu ini cocok gak buat saya Itu penting banget Jadi ketika alwi meremehkan lagu Misalkan lagu apa Yaudah aku mau Aku mau Terus tiba-tiba Udah gitu Cun vokal awalnya juga Atau Keynya Salah gitu Wah itu udah pasti berantakan Karena om posan tau Alwi adalah penyanyi Sebenernya Sebenernya ya Bukan bangga-banggaan Alwi Alwi tuh penyanyi dangdut yang bagus sebenernya Ya Coba kalo di klasik gitu Dengan cengkok-cengkok Alwi Ya Itu om posan seneng Apalagi Alwi nyenyihin lagu Zapin Om posan seneng banget Bisa contohin gak lagu Zapin Masih inget gak? Coba Masih inget Coba dong Zapin Aku dendangkan Lagu melayu Pelipur hati Pelipur lara Enak kan Karena Alwi Gak beban Waktu di 6 itu Alwi beban banget Nah kenapa terjadi beban? Karena lagunya Gak cocok Gak cocok Nah Alwi tuh mulai sekarang sayang Alwi tuh harus berani Menyuarakan Apa yang ada di dalam isi hati Alwi Kalo Alwi gak cocok Bilang Aduh aku kurang cocok nih Nadanya segini Aduh aku kurang cocok nih Kalo nyanyi lagu ini Gitu Karena apa? Kamu yang akan tampil Kamu yang akan memberikan Hiburan Kalo yang menghibur aja Gak terhibur Apalagi yang dihibur Iya kan? Kayak gitu ya Jadi Gak usah khawatir Karena om posan yakin Mungkin bukan di DA6 Mungkin di acara kesempatan lain Atau di karya-karya lain Alwi akan Lebih tampil lagi Lebih sempurna lagi tampilnya Jadi gak usah khawatir Om posan yakin banget itu Ya? Oke om Terus Apalagi Yang ada di DA6 itu Yang Alwi dapat Dari pelajaran DA6 itu Ini Lebih konsisten Latihan Latihan apa Napas itu udah Diajarin Nah itu tuh Iya kan? Yang nafas tuh Om posan waktu nonton tuh Aduh Pendek-pendek nafasnya Padahal Alwi bisa Panjang-panjang tuh nafasnya Itulah kalo gak pas lagu itu Kayak Let's have fun together Segitu-segitu aja gitu Padahal Alwi bisa lebih panjang lagi Bisa lebih dirasain lagi Karena Alwi Om liat waktu penampilan tuh Mentalnya udah kena duluan Udah Alwi udah gak nyaman sendiri Udah gak comfort sama Apa yang sedang Alwi lakukan Itu Itu pelajaran penting banget tuh Tapi om posan bersyukur sih Karena Alwi punya pelajaran penting Yang Alwi rasain sendiri Apa lagi? Kalau kata Maesoyim itu katanya Kayak keliatan Masih Belum hafal katanya Belum hafal Oh kayak belum hafal Kayak belum hafal Apa lagi? Sama Kalau dididik Diasrama itu katanya Latihan militer Apa? Dedikan militer Oh Iya Bangun Jam 4 subuh Minimal jam 4 subuh Terus Oh kalau di asrama itu apa? Kumpulin hp jam 10 Diambil lagi jam 9 pagi Kalau itu lebih berat Lebih berat pelajar nom posan tuh Kalau nom posan Main handphone setiap hari apa? Sabtu Sabtu Megang handphone hanya hari Sabtu Hari lain gak boleh Tapi gak apa-apa Itu Itu bagian dari peraturan Jadi gini Alwi kalau mau belajar disiplin Alwi harus ikutin peraturan Nanti dari peraturan Alwi belajar terus Dan disiplin Alwi juga makin terlatih Gak apa-apa nak Gak apa-apa Ikutin terus Ya Yang kemarin pelajar yang ada di DA6 Itu yang kamu dapat Kamu latih terus Latih terus Siapa tau di DA7 Iya kan? Iya Siapa tau di acara-acara yang lain Siapa tau tiba-tiba kita keluarin single Buat Alwi Alwi Lebih Lebih dikenal orang lagi kan? Iya Gak ada yang tau Nobody knows Only God knows Iya kan? Om mau nanya Alwi dengan kejadian Alwi gagal di DA6 Alwi patah semangat apa gak? Enggak sih Enggak Soalnya kan Soalnya Masih muda Masih ada ini Masih ada peluang dikit Peluang banyak Emang lu gak berapa? Peluang banyak Harus ada peluang banyak Tos Itu yang omposan seneng dari Alwi Alwi tuh gak pernah mau menyerah Itu yang omposan seneng Yang penting satu Jangan pernah Merasa Puas Jangan pernah merasa Kamu udah Serbabi Serbabi Nah karena hidup ini harus terus belah Belajar Belajar Alwi Alwi Si bocah viral Yaudah Ini kita mau udahan dulu ya Karena om juga bingung Saya ini bingung Temen-temen Karena Yang saya Podcastin kali ini adalah Anak saya sendiri Jadi bingung ngomongnya Alwi apa kabar? Padahal tiap hari kita ketemu Alwi sibuknya ngapain? Padahal gue tau dia ngapain aja Oke Jadi Alwi Kita kan mau Selesai nih Ya Podcast hari ini nih Untuk Alwi Alwi mau mengucapkan apa nih Untuk para Mungkin temen-temen Peserta di DA Ataupun juri-juri yang di DA Apa yang udah Alwi dapatkan Mungkin mengucapkan terima kasih Silahkan Terima kasih buat Juri Indosiar Ma Eswa Ima Mami Dewi Persik Bunda Etik Sama Tante Uud Yang udah apa Protes Penampilan Alwi Di DA 6 Apa Alwi kurang Bakal Alwi Apa Asah lagi Terima kasih Dan temen-temen yang lain Dan temen-temen yang lain Kalau Merasa Apa Kecewa pas liat Alwi tampil Dan tidak lolos Jangan pantang menyerah Dukung Alwi Dukung Alwi terus Sampai Sukses Dan temen-temen yang lain Yang masih ada di asrama Semoga Semangat terus ya Perjuangannya Buat lolos ke babak selanjutnya Soalnya disini Soalnya babak selanjutnya itu 50-50 50-50 Udah Itu Rata-rata 10 menit lagunya Wow Tenang Semangat ya Semangat buat yang lain Dan semangat juga Buat Alwi Semoga Alwi Dengan kejadian Alwi kalah Di DA 6 Itu menjadi Lebih semangat lagi Alwi untuk Berkarya Kalau gitu Thank you Terima kasih banyak Alwi udah mampir Ke podcast Om Posan nih Lucu ya Gitu ya Tiap hari ketemu Tapi kita harus podcast Bikin podcast Bikin podcast Gak apa-apa Nanti Alwi mungkin Mau punya podcast sendiri Boleh Boleh Berani Ya boleh Asik Gua demennya Itu baru namanya Alwi Ansyah Selalu semangat Ya Oke Alwi Terima kasih banyak Udah dateng ke Ngobras Foto Dateng ke Ngobras Foto Padahal kita disini tiap hari Yaudah Ya nak ya Jangan lupa Belajar terus Terus berdoa Terus semangat Karena setiap hari adalah Belajar Setiap hari adalah berdoa Dan setiap hari Kamu akan menemukan Pembelajaran baru-baru Dan baru lagi Om Posan berharap Alwi akan tetap semangat Dan gak boleh patah semangat Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe terus Aksen Entertainment Kalau mau wajah kamu glowing Jangan lupa pakai Ocia Skin Kabah å Росс Obviously Bayu Sub indo by broth3rmax